bismillahirrahmanirrahim pertanyaan dari jama'ah yang pertama bagaimana hukum membuka warung makanan disengaja atau tidak tertutup atau terbuka di siang hari bulan Ramadan baik sebenarnya dari hakikat atau esensi jual beli itu sah-sah saja jadi cuma karena ada faktor luar faktor eksternal setelahnya kalau jual belinya sah jual belinya sah cuma ketika ada faktor luar yang memengaruhi maka ini bisa jadi masuk ke kategori jual beli tapi haram jadi jual beli tapi haram itu secara umum jual belinya sah tapi haram karena apa karena ada berpotensi memberi kesempatan kepada orang untuk tidak puasa paham enak ya Nah sekarang kan begini Pak Ustadz tidak semua orang yang beli makanan di warung itu tidak semuanya berkewajiban berpuasa semisal yang beli malah musafir ya kita tahu musafir itu boleh tapi tidak berpuasa ya tentunya dengan beberapa persyaratan sudah perjalanannya sudah masa Fatul Qoser sudah mencapai minimal 82 km dan tujuan perjalanannya jelas dan tidak ada tidak bukan tujuan maksiat nah bagaimana kalau buka warungnya itu yang membeli malah orang seperti ini jadi ada rincian-rinciannya memang kalau sekiranya kita buka warung itu untuk menyiapkan orang yang memang musafir yang memang boleh tidak puasa maka tetap jual belinya sah dan tidak haram ya kan nah tapi ketika pemilik warung ini tahu yang membeli nasi malah tetangganya ya karena di rumahnya enggak masak istrinya enggak masak karena puasa suaminya beli di warung sini makan di sini lah ini tidak boleh nih haram ini tetap jual belinya sah tapi ha haram pasti haram kenapa haram persoalannya pemilik warung penjual tahu kalau ini memang berkewajiban puasa kok malah beli makanan di warung ini paham nah bagaimana sikap pemilik warung yang seperti ini maka mestinya tidak memperbolehkan beli di situ jadi kalau detailnya gini ada pembeli beli nasi bu tanya biar nggak dosa Bapak ini puasa tidak tidak puasa bu kenapa apa karena ada uzur musafir semisal anu 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 nah kalau tidak berpuasanya memang dibenarkan oleh syarat oleh agama silahkan beli kita layani paham ya tapi kalau yang bersangkutan tidak berpuasa bukan karena ada uzur yang diterima oleh agama maka kalau kita melayani ikut dong dosa nah cuma kan persoalannya kan susah ya kan masa setiap pembeli akan ditanya satu persatu nggak mungkin ya ya itu kembali kepada orang per orang kembali kepada masing-masing nah cuma kalau bisa sebisa mungkin tidak jualan di siang Ramadan nah kalau Ramadan ini warung-warung biasanya di depan tutup belakang buka jadi pembelinya lewat belakang ya sama saja lah ya sama saja nah kecuali kalau warungnya semisal bukanya sore ya kan sore jam 4 mungkin ada orang mau beli persiapan untuk buka kita puasa kita harus nuzon mereka enggak papa itu jadi kalau dipukul rata digeneralisasi haram semua ya itu menurut saya terlalu ekstrim hukumnya kasian juga nanti kasian musafir kalau tutup semua hanya ada musafir yang mau makan memang boleh nggak puasa mau makan dimana dia ayo walunya tutup semua Hai jelas ya nah itu satu Hai di tergantung tergantung kemudian nomor dua Hai Pak Ustadz apakah telinga yang kemasukan air ketika mandi besar di siang hari Ramadan dapat membatalkan puasa Hai ingat salah satu yang membatalkan puasa adalah masuknya benda ke salah satu tujuh lubang jauh istilahnya dalam kitab istilah jauh ada tujuh lubang di tubuh ini yang apabila kemasukan sesuatu dengan sengaja dan tahu hukumnya maka ini dapat membatalkan puasa Hai apa saja yang dimasukkan lubang tujuh lubang itu satu apa mulut-mulut kemasukan lubang pisang goreng itu batal banget ya Hai mulut Hai nomor dua apa lubang hidung menghirup air apa jatuh nyergu Hai ia Hai nyergu 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 benda maka itu batal dua hidung tiga Hai telinga ya ini sesuai dan pertanyaannya apakah telinga yang kemasukan air ketika mandi besar di siang hari Ramadan dapat membatalkan puasa karena telinga masuk salah satu jauh tadi lubang tubuh maka ketika memasukkannya ada unsur kesengajaan tentunya batal lho Pak Ustadz ini tidak mengenyangkan nah masuknya benda benda ke salah satu lubang tadi tidak harus Hai tidak mengenyangkan yang penting masuk Hai tak kenyang Hai jana mendenggul setong kan tak kenyang tak betal bahwa tali ya kalau kecuali tidak sengaja mandi di sungai misal santri mandi di sungai renang tiba-tiba nggak sengaja kemasukan nah yang kedua ini yang batalan ya Iya Iya Hai itu telinga Hai itu telinga kemudian apa lagi Hai dubur ya apa dubur anusnya dubur Hai kemasukan apa Hai itu batal Hai kubul ya jalan depan ya jalan depan atau jalan belakang kemasukan apapun batal ya ya Hai makanya konon kalau ngentut di air itu ya hanya ada ada klubuk 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 ya itu ya kalau beol berak di apa anusnya direndam ke air itu pas keluar klubuk klubuk itu berarti ada katanya sih ya ada benda yang masuk ke ke anus ketubur itu batal itu Hai kalau saran saya ketika beol diangkat dulu ya ya angka Hai keker tokel berjauh oleh ya letak nyonok nih ya ya Hai jadi batal ada tujuh 1 2 3 4 5 6 yang tujuh ini luka kepala kalau enggak salah namanya luka makmumah namanya dalam bahasa kitab ya Hai luka kepala ya luka bukan bukan lecet luka agak dalam ya sekiranya masuk ke apa ke otak Hai nah kalau lecet enggak tapi dalam pas diberi obat merah hebatnya loka dolem-dolom diberi obat merah Hai oleh batal ini Hai kalau lukanya dalam ya kalau hanya lecet bread ya tuh enggak 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 batal ya tapi jarang ini jarangnya Hai jelas ya jadi kemasukan telinga kemasukan air dengan sengaja dan tahu hukumnya dapat membatalkan puasa hati-hati ya Jangan lupa like and subscribe video kami